Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Sebelum kita melanjutkan pelajaran melalui tutorial ini Alangkah baiknya kita tetap selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa Untuk tetap kita diberi keselamatan, kesehatan dan selalu dalam lindungannya Anak-anak Walaupun kita belajar dalam jarak jauh Kita tetap harus semangat Pada kondisi seperti saat ini Alangkah baiknya kalau kita berbicara positif dengan kata-kata yang baik Maka akan menghasilkan energi yang baik pula Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Dengan cara Rasa tanggung jawab Terhadap diri sendiri Terhadap keluarga Orang tua Bangsa dan negara Sekarang kita akan mempelajari Bab ke-6 Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia Dengan melalui slide berikut ini Sekarang kita memasuki bab 6 tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia Sebelum kita melanjutkan pelajaran Mari kita perhatikan gambar berikut ini Gambar ini adalah slogan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Bagaimana perusahaan dan konsep kesatuan dan persatuan bangsa menurut kalian? Jawablah pertanyaan ini pada pertanyaan yang berikutnya Adapun tujuan pembelajaran materi bab ini adalah Setelah melaksanakan kegiatan melalui model pembelajaran daring Dan melalui telah buku dan media cetak ataupun media elektronik Siswa mampu menjelaskan makna persatuan-kesatuan Dan aspek-aspek kehidupan bangsa Dilihat dari aspek alamiah dan sosial Mengidentifikasi keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Menginventarisasi partisipasi masyarakat dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Memiliki sikap toleransi, kerjasama, santun, dan peduli Marilah sekarang kita mempelajari konsep dasar persatuan dan kesatuan bangsa Konsep yang pertama Konsep persatuan bangsa Persatuan Mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam Menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi Jadi persatuan bangsa adalah bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara Konsep yang kedua Konsep kesatuan Aspek alamiah wawasan Nusantara Kita mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan Menungganya wilayah laut, darat, dan udara Laut merupakan wilayah pokok Dan laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan pulau Satu sama lainnya Dan ini merupakan konsep kesatuan aspek alamiah Selanjutnya Konsep yang ketiga Konsep kesatuan aspek sosial wawasan Nusantara Meliputi Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik Satu kesatuan ekonomi Satu kesatuan sosial budaya Dan satu kesatuan pertahanan keamanan Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik Dalam arti bahwa Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara Merupakan satu kesatuan politik Yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi Dalam arti bahwa Kekayaan wilayah Nusantara Baik potensial maupun efektif adalah Modal dan milik bersama bangsa Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial Dalam arti bahwa Masyarakat Indonesia adalah satu Peri kehidupan bangsa harus merupakan Kehidupan bangsa yang serasi Merata dan seimbang Dan yang terakhir Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan pertahanan keamanan Dalam arti bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hak dekatnya Perupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara Konsep selanjutnya Konsep integrasi nasional Integrasi nasional berarti Integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia Yang memiliki faktor perkat Yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sangsaka Merah Putih Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Bahasa Indonesia Dan Sumpah Pemuda Selanjutnya Konsep nasionalisme Nasionalisme adalah suatu faham yang menciptakan Dan mempertahankan negara Dengan mewujudkan satu identitas bersama Untuk kelompok manusia yang mempunyai tujuan Atau cita-cita yang sama Dalam mewujudkan kepentingan nasional Konsep ini juga merupakan Konsep dasar persatuan dan kesatuan Yang terakhir Konsep patriotisme Apa yang disebut dengan patriotisme? Patriotisme adalah Sikap yang berani Pantang menyerah Dan rela berkorban demi bangsa dan negara Ada pun Ciri-ciri dari patriotisme itu antara lain Cinta tanah air Relah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Menempatkan persatuan Kesatuan Serta keselamatan bangsa dan negara Di atas kepentingan pribadi dan golongan Berjiwa pembaharu Tidak mengenal menyerah Sekarang kita akan mempelajari kehidupan bernegara Dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia Ada dua pokok yang harus kita pelajari Yang pertama Dasar hukum konsep negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Pasal 18 ayat 2 Pasal 25A Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan alinia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Anak-anak isi dari pasal tersebut bisa kalian lihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yang kedua Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia Apa saja keunggulannya? Antara lain Indonesia negara kepulauan Atau sering sebut juga negara Nusantara Indonesia terdiri dari keanegaragaman penduduknya Indonesia memiliki keramah tamahan Letak wilayah yang strategis yaitu di posisi silang dunia Dan keindahan alam Indonesia dan yang lain sebagainya Banyak sekali keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia Dan kalian bisa baca di buku paket Selanjutnya Yaitu faktor pendorong dan penghampat Persatuan Dan kesatuan bangsa Indonesia Faktor pendorong dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Antara lain Adanya Sumpah Pemuda Adanya Pancasila Dan yang terpenting Semboyan Bineka Tunggal Ika Sedangkan faktor penghambatnya adalah Keberagaman yang menimbulkan perbedaan Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan Munculnya gejala etnocentrisme Dan melemahnya nilai budaya bangsa Ini harus kita hindari Dengan adanya faktor pendorong tadi Supaya kita bisa memperkuat Persatuan dan kesatuan bangsa kita Bangsa Indonesia Begitulah materi pada bab 6 Sekarang Jawablah pertanyaan di bawah ini Kemudian fotokan jawabannya Ke WA Ibu Heni 0813 6701 5555 Pertanyaan pertama Uraikan arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia Kedua Apa makna wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia Ketiga Uraikan hal-hal yang dapat memperkuat Dan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Kempat Bagaimana caramu menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia Sampai disini dulu Pembelajaran kita kali ini Dapat disimpulkan Persatuan dan kesatuan bangsa tetap menjadi prioritas Agar kita tidak terpecah belah Untuk tugas sudah Ibu berikan tadi Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut Dan fotokan ke WA Ibu tugas yang sudah kalian kerjakan Pesan Ibu Sekarang Wabah virus Corona masih menjadi pandemi yang mengancam dunia Penyebarannya terus terjadi hingga saat ini Penyebarannya Begitu cepat Dan sekarang Provinsi Bangka Bitung sudah ada yang terinfeksi Jadi Tetaplah anak-anak di rumah Membantu orang tua Berdoa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Agar kita dilindungi dari segala mara bahaya Sambil mengejarkan tugas yang Bapak Ibu berikan Ibu tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton